Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Apakah kamu bercakap bahasa Inggris? Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tidak ada korea Benda-benda yang selamat pagi Selamat pagi A.K.A. PROS PROS no.1 Premise ataupun konsep Dekat Netflix dia ada poster Lepas tu dia ada trailer sikit lah kan Aku rasa aku takut Aku personally aku tak expect cerita yang macam ni Okay dengan tajuk lah Memories of Alhambra Mesti korang bayangkan Tukang game couple terjumpa dekat Spain Dekat Alhambra Lepas tu macam tu Tapi tak Cerita ni dia explore pasal Pasal AR Augmented Reality Di mana dia punya hero ni Terpaksa habiskan satu game ni Sepada Dia terpaksa habiskan game tu lah Sedang kita Kalau kau kawasan dulu ada Instagram filter yang story tu kan Kau letak harimau lah apa Lepas tu kalau kau google Lepas tu binatang Binatang tu boleh letak depan kau Two skill lah Tu orang mental reality lah So dalam cerita ni Hero ni Dia pakai lens Dia jalan-jalan dekat Alhambra tu Dia kena main game Dia kena lawan-lawan jahat Apa semua tu So itulah dia cerita dia So pada aku dia agak unik Pada aku dia agak fresh lah Sebab aku rasa aku tak pernah tengok lagi Cerita pasal AR Yang diolah Berselaborate ni lah Alright pros Nombor 2 Cinematography Apa lagi yang nak dibuktikan kan Cerita Korea memang power lah Tapi cerita ni bagi aku Extra sikit Sebab cinematography ni Especially dekat Alhambra Dekat Spain tu kan Macam mana dia capture Di surrounding Especially time Hyun Bin Main game AR tu kan Dia punya panoramic shot Dia punya close up Dia punya first person view Dia punya third person view Bagi aku dia memang top notch lah Okay kita teruskan pros Nombor 3 Production Production slash CGI Dan macam cakap tadi Cerita ni pasal game AR kan Pasal orang main game AR So banyak lah grafik Banyak lah Design-design character Dia ada main game dekat Korea Dia ada main game dekat Korea Dia ada main game dekat Spain Dekat China So dia punya orang-orang jahat tu lain-lain So dia punya production design Dia punya CGI semua memang Sebab aku aku memang gempak lah Cerita-cerita yang mengkonsepkan sci-fi Kalau CGI dia barai Memang barai lah Tak kira lah Kalau berlakon hebat janda pun kan Alright pros no. 4 Concept of the game Dia sebenarnya berkaitan dengan pros no. 1 lah Okay cuma aku suka sebab Cara dia develop game ni And cara dia tunjukkan game ni kepada kita Okay contoh How to keep the game running kan Sponsor Macam mana nak include sponsor tu dalam game Macam mana kau nak interact dengan environment Macam mana player kepada player lain So dia banyak explore pada benda-benda ni So dia tak ada benda-benda yang buat kau tak boring lah Episode demi episode dia ada je lah benda-benda baru Dekat dalam game tu kan dia nak tunjukkan kau Pros no. 5 Likeable side characters Okay ada beberapa side characters yang pada aku Dia punya karakter aku lebih interesting daripada main karakter lah Boleh cakap macam tu Okay contoh lah Saya karakteri Yunbin tu lelaki tu Adik si Park Shin Hai Sebab kau tak boleh sepanjang masa kau nak fokus kat hero Kau kena ada side story sikit Background story sikit And karakter-karakter tepi ni Selain daripada Nak mengajak korang invest dalam kehidupan hero-hero ni kan Dia juga pada masa yang sama Should be able to keep you entertained So Okay Kita pergi kepada benda yang aku tak apa-apa nak gemar sangat Aka cons Cons no. 1 Draghi Aku tak tahu lah Dia ada syarat-syarat dekat Kementerian Perfilman Korea Sebab drama dia orang mostly 16 episode Sebab satu episode ni sejam Untuk kalau orang yang 16 16 jam lah Cerita ni punya Cara dia menceritakan story ni dia agak fragmented Aku bergugel Fragmented ni dia macam Sekejap cerita time ni Sekejap cerita time ni And setiap kali dia pergi flashback ni Dia akan ulang balik scene yang tadi tu Dia akan ulang scene yang dia dah Dia dah tunjuk kat episode lepas tu dia ulang Penjang dia ulang Late slow motion tu dia ulang Untuk nak kaitkan dua scene tu kan Macam aku tengok hari tu cerita ni Aku banyak skip-skip yang Aku banyak skip-skip-skip sebab tak ada apa-apa Sebab scene yang sama dia ulang banyak kali Banyak kali Okay, cons no. 2 Romance Macam aku cakap tadi Tengok pada poster macam cita jiwang Cita-cita-cita kan Tapi romance tu pada aku dalam movie ni Maybe secondary ataupun Nombor 3 lah pun And pada aku dia punya scene-scene Bercinta antara Park Shin Hai dengan Yoon Bin pun Macam agak force ni Sebab kenapa kau sayang sangat pun Kat Mama tu Mama tu macam ex-hole dia mungkin Tapi tiba-tiba macam tak bercinta Tiba-tiba macam dah sayang Nampun pun Kalau kau tak kapal pun Dalam movie tu Cinta tu sama je Tak ada bercinta apa pun Alright, cons no. 3 Park Shin Hai punya karakter Okay Pada aku karakter ni Walaupun dia lah karakter utama Pada aku dia langsung Dia tak banyak Dia tak buat apa pun 90% dia menangis Dia berlari Menangis Dia kejar Yoon Bin Dia menangis lagi sekali Dia cari adik dia Dia nangis lagi And aku rasa Contribution terbesar dia pun Aku suka episode 15 Dia tolong hero tu Solve something Itulah Aku rasa rugi lah karakter ni Dia tak explore banyak sangat Alright, cons no. 4 Too many unanswered questions Aku tak tahu dia tak ada masa nak explain ke Dia tak ada masa nak buat exposition scene ke Takkanlah tak ada masa pun Kau 16 episode pun Kau cerita lah sikit Maybe between the episode tu Dia kena ada sikit Cerita pasal Parameter game ni Guideline Syarat-syarat Apa akan jadi kalau tu Apa akan jadi kalau ni Dia memang interesting lah Macam aku cakap tadi lah Tapi ada banyak benda berlaku dalam game ni Dia tak explain sepenuhnya lah Sebab even dia punya ending pun Aku rasa macam Sebab dia punya ending pun Aku rasa macam dia tak explain betul sangat Betul ke ending dia ni Iya ke? Kenapa dia nak kena dengan ending dia macam tu? Betul ke? Iya ke? Aku ada miss out here ke? Memang as we go along tu Kita boleh gather info lah Tapi banyak sangat benda yang kau boleh question Sampai dia mengganggu sikit Kau punya perjalanan series ni Okay so dah tengok ke belum? Memories of the Alhambra Aku overall aku suka lah Sebab Aku belum pernah tengok Gear drama Ataupun K-drama Yang berkonsep kan macam ni Tapi Dia punya overall markah tu Dibawa turun oleh Cons-cons yang aku cakap tadi lah Yang dia agak off lah sikit Kalau ada masa tengok lah Aku rasa berbaloi juga lah Boleh lah berbaloi kat Memories of the Alhambra Aku bagi 7 per 10 Untuk yang belum follow Yang people Twitter, follow Instagram Youtube Itu je lah Alright sekian sahaja daripada aku Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum What the fuck